Halo, selamat datang di tutorial terkait NKONG, suatu piranti linguistik korpus yang free, yang bisa kita gunakan untuk mengolah data korpus dan melakukan sejumlah analitik dasar di linguistik korpus. Tutorial ini adalah bagian dari mata kuliah linguistik korpus yang saya ajarkan di program studi Doktor Linguistik di Universitas Udayana. Jadi, untuk bisa menuju laman utama di mana kita bisa mengunduh NKONG yang dirancang oleh Lawrence Antonis, Bapak-Ibu bisa mengetik NKONG download di Google, teman-teman mengetik ini di Google, kemudian pilihan ini akan muncul, dan kita klik ini dan kita akan dibawa ke laman ini. Oke, ini adalah tampilan NKONG, jika kita sudah melakukan analisis, kemudian ini adalah logo-nya, dan silakan Bapak-Ibu mengunduh sesuai dengan operating system di komputer Bapak-Ibu. Saya memilih ini, dan ketika saya mengklik ini, yang diunduh adalah zip file di sini, di pojok kiri bawah sini, nkong.zip. Mungkin di Windows juga sama. Jadi, silakan Bapak-Ibu menuju ke folder download, Bapak-Ibu, teman-teman, di mana file ini disimpan. Kemudian kalau dia zip file, Bapak-Ibu bisa unzip, dan file ini, file dengan logo NKONG ini, NKONG seperti ini akan muncul. Kita tidak perlu menginstall apa-apa, karena file ini bisa kita double-click untuk membuka software-nya langsung. Jadi, saya akan double-click ini, kemudian tampilannya akan seperti ini. Ini dia NKONG seperti yang kita lihat tadi di sini. Ya, seperti ini. Dan ini adalah versi 3.5.8. Satu hal yang ingin saya tunjukkan sekarang di tutorial kali ini adalah bagaimana kita bisa memasukkan file corpus, file text yang akan kita olah di NKONG. Jadi, di video selanjutnya, saya akan membahas lebih detail fitur-fitur yang bisa kita gunakan atau kita, ya, manfaatkan di NKONG seperti fitur-fitur yang ada di atas ini. Dan untuk membuka berkas corpus ke dalam NKONG, corpus yang juga sudah saya berikan di Moodle, di Oase. Kita bisa menuju file, kemudian open directory, buka folder yang isi corpusnya, directory itu folder. Jadi, klik open directory dan saya memberikan Bapak-Ibu corpus tempo di Oase. Pilih folder ini, kemudian klik choose. Dan filenya sudah terload ke NKONG. Untuk mengecek apakah file ini benar-benar terload, terunggah ke NKONG, kita bisa menuju ke tab file view di sini. Klik file view dan kita bisa klik salah satu file ini di sebelah kiri untuk melihat ya text-nya sudah masuk. Mungkin satu hal lagi jika Bapak-Ibu merasa ini terlalu kecil misalnya, kita bisa mengubah setting font itu di setting kemudian global settings. Kalau di Windows, sepertinya global settings dan tool preferences sudah langsung ada di bagian atas. Jadi, silakan klik global settings. Dan ada fonts, kita bisa mengganti file font-nya di sini misalnya menjadi 14. Result font-nya kita mengganti menjadi 14. Search entry font kita juga ganti menjadi 14. Kemudian kita klik apply di sini. Search font di situ adalah yang di bagian sini. Jadi, file font-nya sudah menjadi lebih besar. Oke, saya pikir sekian untuk tutorial pertama ini bagaimana kita bisa mengakses NKONG, mengunduh, membukanya, kemudian mengimport korpus text yang akan kita analisis selanjutnya. Baik, terima kasih dan sampai bertemu lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.